Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya bertemu lagi dengan saya di mata kuliah ilmu bahan program studi dan dedikati dan listrik politik negeri Cilacap untuk berikutnya materi yang akan saya bahas yaitu tentang magnet nah yang seperti yang kalian ketahui apa itu magnet ditulis ya nanti biasa seperti biasa ada tugas quiz di tengah-tengah video ini nah magnet itu apa sesuatu yang dapat menarik, nah ini aja sejarahnya menarik apa, yang menarik material bahan sejarahnya ini magnet magnet itu secara bahasa dari bahasa Yunani magnetis litos yang berarti batu magnesia nah sebuah wilayah ini magnesia itu sebuah wilayah di Yunani pada masa lalu yang kini bernama manisa sekarang di wilayah Turki dimana tergantung batu magnet yang ditemukan sejak zaman dulu di wilayah tersebut jadi mungkin dulu ada besi yang tertarik sampai menempel mungkin loh ya untuk perkembangannya itu dari tahun 1600 1800 sampai 1880 lanjut sampai 1920an bahwa magnet itu ada banyak penelitian yang menulis tentang sejarah magnet diantaranya Dr. William Gilbert Orstat Sturgeon dan Werberg lanjut ke Kuri ini Kuri dengan cara menggunakan hukum Kuri tentang temperatur kerja magnet dalam vengen virus waste dan fisika magnet yang berkembang pada putaran elektron yang mengawali mekanik aku quantum nah medan magnet itu terdapat pada suatu tubuh magnet yang namanya medan magnet kan itu wilayah ya suatu wilayah dimana pada wilayah tertentu itu dapat menarik sebuah benda seperti kalian pernah mainan magnet ya pada jarak tertentu benda dapat tertarik ke pusat pusat magnet nah itu itu namanya wilayah magnet atau medan medan magnet nah medan magnet itu ada suatu gerakan yang mengorbit mengorbit berarti kan ada suatu tubuh tutup utama dimana gerak spin elektron spin itu berputar dalam atom menimbulkan medan dan magnet jadi elektron yang berputar kenceng yang bersumbu itu akan menimbulkan medan medan magnet kombinasi kedua medan magnet bisa saling menguatkan atau saling menguatkan dan menghasilkan medan magnet atom nah contoh-contoh bahan magnet magnet nanti ditulis jadi tugas ini ada lodestone itu kayak apa nah kalau bisa cari di google ada gambarnya dicatak ini gambar lodestone terus magnet bajakarbon magnet magnet alnico magnet kobalt platinum magnet ferrit keras nah ini ditulis ya tuh biasanya ini ya nah mana-mana kemana-mana terus ada samarium kobalt magnet neodemium iron boron nah berikutnya ada magnet samarium iron nitrate nah ditulis ya bahan-bahan magnet sekarang saya akan membahas tentang permeabilitas magnet permeabilitas itu apa ukuran kemampuan atau daya dukung suatu bahan melalui pembentukan medan magnet melalui bahan itu sendiri jadi suatu bahan di alam ini ada namanya kemampuan untuk membentuk suatu medan magnet karena sifat bahan itu sendiri contohnya apa ada kalian pernah mendengar besi atau suatu material yang apabila digesekan akan digunakan sebagai medan medan magnet nah setelah ada susceptibilitas susceptibilitas itu apa konstanta ukuran derajat magnet suatu bahan terhadap medan magnet yang meninggupinya berarti ini nilainya konstant masing-masing bahan nilainya beda beda pasti nah disini saya akan mengklasifikasi bahan magnet ada tiga eh maaf ada empat diam magnetik paramagnetik ferromagnetik antiverromagnetik ini dicari pengertiannya diam magnetik itu apa paramagnetik itu apa ferromagnetik itu apa dan antiverromagnetik itu apa terus contoh-contohnya apa diam magnetik itu apa atom-atom bahan magnetik tidak memiliki momen magnet nilai susceptibilitasnya kecil dan negatif contoh AU dan CO AU itu apa emas CO itu apa tembaga nilai apa susceptibilitasnya kecil jadi diam magnet itu bisa menarik enggak untuk menarik bahan atau benda lain enggak bisa karena nilai susceptibilitasnya kecil dan negatif lagi berikutnya ada paramagnetik nah paramagnetik atom-atom yang memiliki momen magnet yang acak nilai susceptibilitasnya kecil dan positif contohnya SN SN itu apa dan PT nanti cari SN itu apa PT itu apa kalau ZN itu Zinc ini SN terus ferromagnetik ferromagnetik jelas nilai susceptibilitasnya besar dan positif contohnya Fe besi ferrum disini ada anti ferromagnetik dimana momen magnet yang seragam tetapi aranya saling berawanan saling meledakan tapi nilai sesuatu kecil dan positif contohnya CR chrome disini saya akan bahas kurva momen magnet kurva momen magnet adalah kurva yang dibentuk oleh besaran metan magnet dan momen magnet perlakuan magnet tertentu dapat diserai oleh bentuk kurva momen magnet ini dia magnetik ada M ada H ada permeabilitas ada susceptibilitas H ini menunjukkan permeabilitas M ini susceptibilitas nah di magnetik kayak gini gambarnya gak ada ini gak bisa ada grafiknya saling nilainya apa ini susceptibilitasnya ke kecil dan negatif yang negatif apanya permeabilitas ini gambarnya agak kurang jelas ya saya zoom nah ini ada garis terus paramagnetik paramagnetik itu apa tadi susceptibilitasnya kecil dan positif hanya positif dia bisa menarik tapi lemah begitu berikutnya ada ferro ferro tinggi banget ini susceptibilitasnya besar dan permeabilitas juga positif karena metometiknya searah kuat kalau ini masih acak nah kalau ini saling menyadakan anti ferro manek dia mampu menjadi metan magnet tapi tidak bisa digunakan sebagai bahan magnet nah ini klasifikasi bahan magnet tadi dilihat ada SN dilihat tadi SN itu apa mana SN ini di golongan 6 ada CSI CO SN PB kalau hijau itu ferro magnetik berarti kuat permeabilitasnya positif susceptibilitasnya besar nanti kalian cari nama aslinya tugas ini ferro magnetiknya warna hijau saya zoom itu siapa saja warganya partenya terus yang dia magnetik itu yang mana gambarnya gambarnya agak begitu buram ya nanti cari sendiri yang gambarnya jelas ini ada berbedaan antara diam magnetik sama firm magnetik contoh penggunaan sekarang aplikasinya buat apa sih magnetik dibuat pertama pintar magnetis pintar magnetis atau harddisk jadi kalau kalian punya flashdisk semua bahan-bahan penyimpan itu ada yang namanya magnetnya material magnetnya ada coba aja kasih CD dikasih magnet mesti nempel coba jangan apa-apa nah sebagai apalagi bahan media rekam magnetis nah ini semua bahan punya nilai polarisasi saturisasi yang berbeda MT itu artinya mili tesla ukuran partikelnya kecil banget kan siapa lagi pita magnetis ketika apa untuk apa ini film atau lagu ini jadul-jadul ini pakai pita ada magnetnya ada ini kecil-kecil yang menempel tadi flashdisk membaca data menulis data terakhir ada hard harddisk piringan punya piringan nah sekian tentang magnet kita tanya dengan listrik apa medan magnet dengan medan listrik kalau digabung fusion menjadi medan elektromagnet sama dengan cahaya gelombangnya elektromagnetik gelombang cahaya itu sama mampu menghasilkan listrik jadi faktor medan magnet juga ketika di cerita tentang induksi induksi medan magnet faktor kekuatan medan magnet juga berpengaruh untuk kekuatan medan listrik makanya disini ada bahan magnet dimana magnet itu juga satu material yang akan berpengaruh untuk kuat medan listrik kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di kolom komentar sekian kalau ada salah kata saya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati